Jangan berlebihan di sini. Jadi kalau tidak ada kurma, kolok. Sekarang persoalannya, kurma nggak ada, kolok nggak punya. Apa yang harus dilakukan? Dan dicintai sangat dianjurkan, disukai oleh Nabi, jika seseorang bisa menyegerakkan buka dengan mengonsumsi tamarawrutum. Kurma. Kurma. Masya Allah. Kurma. Ya. Bukan kurma Masya Allah, nggak ada kurma Masya Allah. Kurma, itu ada rotob, ada tamar, itu beda. Kalau rotob itu yang masih mungkau. Basah. Matang, luar biasa. Nah itu biasanya, itu manfaatnya belokosannya lebih banyak. Lebih banyak gitu ya. Makanya di timur tengah, nggak malah warganya. Tamar, itu sudah mulai kering, sudah di packing. Yang kita suka beli sekarang itu. Didahulukan itu tamar. Tamar, kurma, atau kemudian rotob. Atau kalau anda nggak punya, misalnya, وَمَا فِي مَعْنَهُمَا مِنَ الْحَلَوِيَةِ Atau yang sejenis dengan itu, jadi yang manis-manis. Yang manis-manis. Hadirkan. Misal, ada apa saja, misalnya, kolak. Ini kan, Masya Allah. Nggak ada masalah. Jangan paksakan kalau nggak ketemu kurma, kolak nggak ada masalah. Yang penting, semakna dengan itu. Kenapa? Supaya bisa mendahulukan. Karena ini kan menyegerakkan sebelum sholat maghrib. Supaya untuk sholat anda punya energi. Karena sesuatu yang menghasilkan glukosa, yang manis-manis itu lebih cepat diserap ke dalam tubuh, menghadirkan energi sementara waktu, sehingga bisa digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Maka kalau ada kurma, itu bagus. Silahkan. Kalau bisa ganjil gitu kan, witir. Satu, tiga, lima, dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, cari yang manis-manis, kolak. Nggak ada masalah. Silahkan, nggak usah dipaksakan. Tapi jangan juga berlebihan. Ini kita orang Indonesia, tidak harus kurma. Tradisi kita kolak. Ayo, hadirkan kolak. Jangan juga berlebihan. Kolak itu maksudnya kalau tidak ada kurma. Ini jangan dipandang Indonesia begini, hadirkan Indonesia. Masya Allah. Indonesia itu, Masya Allah, bukan Arab. Jadi nggak apa-apa makanan Indonesia juga. Silahkan. Ciri khas Indonesia, jengkol. Buka karena pakai jengkol. Tidak ada masalah gitu kan. Ciri khas Indonesia pakai batik, silahkan. Dikafankan dengan menggunakan batik, misalnya. Nggak juga. Jadi jangan berlebihan di sini. Jadi kalau tidak ada kurma, kolak. Kolak pun kita makan, bukan karena misalnya kita ingin sekedar kolak. Tapi ingin mengikuti sunnah Nabi SAW dalam wujud yang manis-manis. Paham ini? Sekarang persoalannya. Kurma nggak ada, kolak nggak punya. Apa yang harus dilakukan? Kita bacakan teruskan. Dan jika seorang yang kuasa tidak mendapati kurma, rotab, atau yang sejenis. Tengahnya seperti kolak tadi. Cukuplah dia menangguk beberapa tenggukan dari air. Air apa? Bukan. Air bening. Air putih kan bisa gitu kan. Warnanya putih. Bening. Minum yang bening. Cernih. Supaya basah tenggorokan, lega kita. Dan setidaknya membersihkan hal-hal yang menghambat dalam tenggorokan kita. Jadi kalau sekiranya nggak dapatkan misalnya yang manis-manis, cukup kita berbuka dengan air. Jelas seperti ini? Jangan dipaksakan. Itu sunnahnya. Jangan berlebihan. Jangan takut juga. Dan jangan merasa kita kecil dibandingkan yang lain. Tidak. Anda ketika nggak menemukan kurma, minum air misalnya. Ketika Anda minum, maka itu nilai pahala yang sama dengan yang makan kurma. Karena awu fi makna hu ma'aw itu harfi liakhtiar. Iakhtiar dengan makna yang serupa. Jadi ada pilihan di situ yang memberikan dampak yang lebih baik. Paham ya? Baik. Jadi nggak ada masalah. Apa baca doanya? Diriwayatkan dari Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah dan hadisnya sahih. Dan tidak diperselisihkan statusnya. Dia tidak diperselisihkan. Dan pahawah serta balasan dari puasa akan diberikan saat ini. Paham sebuah sini? Ya, budaw nomor hadis 2357. Rawinya Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Saya sebutkan ini nanti kalau ditanya Anda bisa jawab maksudnya. Ya, silahkan dicek. Silahkan dipahami dengan baik. Yang kedua, nomor hadis 358 juga ada yang tertulis juga di 2358. Yaitu yang Allahumma lakas sumtu. Wa'ala rizki ka'okhtar tu. Tid. Itu rawinya Mu'az bin Zahra. Mu'az bin Zahra ini dinilai oleh para ulama diperselisihkan. Ibn Hibban menyebutnya dengan seka. Ibn Hibban. Seka itu terpercaya. Baik. Tapi rawi yang lain menyebut daif. Ini bermasalah. Bahkan Selefi Ibn Al-Qaim Al-Jawzi yang menyebut muntarul hadis atau bahkan matruqul hadis. Hadis yang ditinggalkan. Ada perselisian di sini. Baiknya jadi ada yang menyebut sahih, ada yang menyebut sebagai daif. Yang menyebut sahih maka mengamalkan hadis ini. Yang menyebut daif dia tidak mengamalkan hadis ini. Tapi yang jadi persoalan, saya ingin bandingkan supaya tidak saling menyalahkan. Adakah idah kalau ada sesuatu tidak diperselisihkan, disepakati dengan sesuatu diperselisihkan, sebaik Anda keluar dari perselisian. Ambil yang kuat, yang lebih kuat, yang tidak diperselisihkan. Itu alasan utamanya. Di Anda tidak perlu mencelah yang kemudian berdoa dengan Allahumma lakasumtu. Tidak ada persoalan kalau dia ingin pilih itu. Tapi kita keluar dari yang diperselisihkan, mengambil yang paling suai, sehingga ada banyak perselisian di situ. Paham disini. Maka kalau Anda tanyakan, Ustaz baca apa? Sebetulnya kami ingin. Apa-apa-apa? Waktualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Paham disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.